Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macan loreng atau bisa dikatakan dengan harimau bilang Bismillahirrahmanirrahim macan loreng yang kita kenal dengan harimau kecilah familiarnya ini hewan ini juga sejenis sejenis kucing kucing besar bisa dimengerti ya kalau harimau atau macan loreng ini ini tubuhnya besar panjangnya sekitar 2,5 meter berat badannya sekitar sekitar 200 kg ini rata-rata ya harus bisa membedakan antara singa macan tutul macan kumbang dan macan-macan loreng kulitnya terdapat belang-belang makanya disebut dengan loreng-loreng gitu ini yang yang sangat mungkin bisa dijadikan acuan bahwasannya itu banyak orang-orang yang paling dikenal itu harimau bahkan di dunia di dunia spiritual banyak yang menggunakan logo-logo dan lambang-lambang harimau jurus-jurus dari dari macan harimau gitu kan ini yang familiar tuh itu hewan ini termasuk dari salah satu hewan yang menyusui pemakan bangke atau atau daging macan harimau atau macan loreng ini hukumnya haram untuk dimakan karena tergelong binatang buas dan berkuku dan bertaring tajam seperti itu apalagi kalau kita mengenal istilah harimau itu identiknya dengan dunia dunia mistis mungkin teman-teman yang menggeluti dunia spiritual sedikit banyaknya itu itu paham bahkan azimat-azimat juga banyak yang digunakan dari dari kulit harimau tapi ingat saya pernah saya sampaikan bahwasannya kulit harimau ini kalau dijadikan azimat ini kulitnya sudah disama atau belum kalau pun belum disama ini pastinya kan najis kalau sudah disama ini kulitnya menjadi menjadi suci tapi mungkin teman-teman semuanya itu bahasanya apa ya bahasanya itu tertipu daya istilahnya kalau orang mempunyai jurus macan harimau atau mempunyai kodam harimau itu kodamnya kuat enggak seperti itu perlu diingat harimau ini kan binatang bukas sejinak-jinak harimau bahkan ahli penjinakan harimau orangnya maksudnya ini harus berhati-hati sejinak-jinak harimau sepandai-pandai kita mengontrol harimau suatu saat tetap akan akan memangsa atau akan menghancurkan yang yang menjinakkan soalnya ini tergolong binatang yang buas pastinya suatu saat itu tetap istilahnya rata suatu saat kabeh mau tetap bakal mangan dorone dewi enggak bisa kita menjinakkan harimau 100% enggak bisa nah ini kita harus berhati-hati bagi teman-teman semuanya yang memiliki alih spiritual terutama berhati-hatilah dengan odam harimau atau atau sejenisnya malah kelantur kemana-mana ya tapi enggak apa-apa ini kan sekedar sekedar wajah salah satu khasiat dari macan harimau yaitu jika mata kaki harimau belang ini atau macan loreng ini diikatkan ke lengan bagian bawah ya itu bisa mencegah kelelahan atau tidak akan kelelahan meskipun dia itu berjalan berapa puluh kilo ini khasiat dari mata kaki mata kaki harimau tapi dimana kita mencari mata kakinya orang hewannya saja ini tempatnya ini di habitat-habitat tertentu dan termasuk hewan yang yang dilindungi gitu paling enggak kan kita juga mengetahui khasiatnya seperti itu mungkin sedikit itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share ke teman-teman yang lain supaya kita semua bisa bersama-sama meng-suka wroh lewat channel ini ya warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati